Saya minta maaf, meski pemiksa dengan orang-orang memungkut Kita akan menjelaskan tema yang kita menjalankan pada Pekan yang menjelaskan itu Masih berkenaan dengan tema besar kita Al-Wa'la wa'ar'oh wa'isla Yaitu tentang membagi manusia terdasarkan Al-Wa'la wa'ar'oh Sebelum kita berasima ini Kita baca 10 doa yang Anda diadakan sekarang ini Jadi supaya bisa lebih baik Untuk kita jadikan sebagai kemampuan Al-Wa'la wa'amu 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 Nasiakini yang inginkt Ma'atan viyakum Adb riyakum Adb riyakum Asakal kakikun iski Walak Semminta bini nafsa Alhamdulillah Alhamdulillah Mataji Kirlik 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 ambling Nasibku tak ada di tanganmu Nasibku asal katanya adalah nasib yang artinya hubung-hubung Hubung-hubungku berada di tanganmu Maksudnya nasibku sepenuhnya kuserahkan kepadamu Makin fiyamu telah tetap padaku ketentuanmu Adul fiyaqabaruk dan ketetapan itu adalah khadil Ketetapan yang ingin kau letakkan bagiku adalah khadil As'alukah dikul ismin kuwala Aku memohon kepada kau dengan semua nama yang kau miliki Samaikah beri nafsyat Yang dengan nama itu kau menambai dirimu Kau'an syaitu usulkan Atau nama itu telah kau berhubungan dalam kitab suci Atau nama itu telah kau ajarikan kepada salah satu makhlukmu Atau nama itu ada dalam kitab suci Atau nama itu ada dalam kitab suci Agar kita mengerikan Tuhan sebagai rabe akal Sebagai penyujud hati Wanur osodin sebagai cahaya jalan Wajalah as'alukah dan al-Quran menjadi penghilang Dan al-Quran menjadi penghilang dan keindahan Dan al-Quran menjadi penghilang dan keindahan Menurut mereka ini, ini sangat baik untuk kita baca Ini berasal dari sebuah haris rasul doi Dan al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran Muhammad Bahwa beraksi apa yang penting pada kesusahan Lalu untuk dia membawa Maksudnya membaca ke atas Maka Allah akan mengelangkan kelasannya Dan menggantinya dengan rasa bahagia Para sahabat berkata oleh Rasulullah Sejujurnya akan mempunyai kekatakan di atas Rasulullah selalu bersama menjawab Benar, sejujurnya setiap orang Mempunyai kekatakan di atas Ini keutamanya Faudiratnya adalah Mempunyai kemampuan Berbagai macam kesusahan Dan kemudian Yang pasti setiap kita Mengalaminya Baik di doa Setiap kita kembali ke atas Tentang Al-Quran Muhammad Ditambil dan berhubung Mengandalkan setiap tulisan Dan tulisan Dr. Soren Sebagai mana Tengah kita sampaikan Pada pertemuan yang lalu Bahwa manusia itu Tidak macam Berdasarkan Al-Quran Muhammad Yang pertama Manusia yang tidak dicintai Sepenuhnya dicintai 100% dicintai Segitupun mereka tidak boleh Dilemsi dan disini Kemudian yang kedua Ada manusia yang di satu sisi Dicintai Kemudian Dia juga dilemsi Dari sisi lain Ini akan diterima Pada pertemuan ini Yang pertama Yang diterima Pada pertemuan yang lalu Kemudian yang ketiga Al-Quran Muhammad Saya mengatakan jenis kedua adalah orang yang pernah mendapatkan kuala, loyalitas, kecintaan dan pengolongan di satu sisi Dan pernah mendapatkan bawa, dibenci dan dimusuri di sisi lain Siapa orang itu? Orang itu adalah seorang muslim yang melakukan aksian Seorang muslim yang melakukan aksian Yang menalekkan sebagian agamanya dan melakukan sebagian perbuatan yang diharapkan Allah Namun tidak menyebabkan ia menjadi kafir dengan bintang besar Kita jelaskan Jadi jenis manusia kedua ini adalah manusia yang kita cintai dan kita tolong Kita setia kepadanya, loyal kepadanya Namun di sisi lain juga kita membencinya dan memusurnya Tidak seperti yang pertama, ataupun yang pertama kita cinta 100% kepada mereka Ini adalah muslim yang melakukan aksian Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat aksian Semua kita pernah melakukan aksian Siapa di antara kita yang tidak pernah meralihkan sebagian agama Semua kita pernah melakukannya Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan yang diharapkan Allah Semua kita pernah melakukan aksian Nah karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara kita bersikap terhadap orang ini Ada seolah-olah orang yang menerapkan jenis yang kedua ini seperti jenis yang ketiga Yang ketiga berapa arti? Yang dimusuri dan dimusuri secara membuat Sebagai contoh utamanya Ada di dalam hal ini Adalah kaum hawaris Atau di zaman sekarang Orang yang mewarisi pemikiran hawaris Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang menggaburkan kepala dosa besar Jadi orang yang melakukan dosa besar Zina Mencuri Komor Berjudi Membunuh dan sebagainya Mereka anggap kafir Apapun motifnya Di kafirunan Mereka menggaburkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar Dan dianggap mereka sudah tidak beriman lagi Hanya ada dua istirahat Islam atau kafir Yang tidak menjalankan Yang tidak menjalankan syarikat Islam secara total Maka dia kafir Itu pemikiran hawaris Mereka tidak mencuri Mereka tidak mencuri Orang yang melakukan kesalahan Maka sebagai konsekuensinya Kalau di dunia mereka dikasihkan Dan dihasilkan kawaribun kontra musimnya Mereka antarkal selama-lamanya Dengan kesalahan yang Di pemikiran kawaribun Kalau pemikiran seperti ini Kita yakini Kita mewarisi pemikiran kawaribun Salah satu dampak Dari pemikiran ini Dalam pergaudan pula sehari-hari Umpamanya Sampai ada orang yang tidak melakukan ketuk sapa Kepada pelaku masyarakat Jadi kalau dia melihat orang yang membuat masyarakat Kemudian Si pelaku masyarakat ini mengucapkan salam Dia tidak jawab salam Dia tidak mau senyum kepada orang yang membuat masyarakat Termasuk diantarannya Agar adalah pelaku bidang Apapun yang dilakukan Semuanya Tidak berhilang sedikit pun dihadapannya Kalau dia berbicara Pelaku masyarakat atau pelaku bidang Berbicara dia tidak mendengar Kalau dia ceramah Atau dia membuat majlis Majlisnya juga tidak mau Dia tidak mendengar sama sekali Kalau dia menulis buku Bukunya juga tidak mau dibaca Apapun yang dia lakukan Dia tinggalkan sama sekali Tidak cuma ada sedikit kesalahan yang dianggap wakilnya Bukan kesalahan Dan diperlakukan terhadap Orang yang melakukan kesalahan ini Seperti Yang ketiga Memperlankan sebagai orang kafir Jadi prinsipnya adalah prinsip Terima kasih Karena Apa 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 Karena minah sebutik Rusak susu sebelah Ya karena minah sebutik Rusak susu sebelah Nah ini adalah Hidmatannya orang-orang Yang disebut dari para ulama dengan Istilah khawarif Dan ini adalah Metode atau manhaj Jalan yang kita gunakan Yang benar adalah Seperti yang jelas di dalam para ulama Kita menitapi orang seperti itu Berdasarkan Keimanan yang ada padanya Jadi kita mencintainya Kita lihat Berdasarkan Soleh Al-Fawzad Sudah katakan manusia dalam Permasalahan yang ada warna Orang-orang lagi yang tidak lompok Lompok pertama Orang-orang yang dicintai dengan cinta yang uni Tanpa ada orang-orang Sohan yang mencintai kecintaan Siapa mereka? Mereka adalah Kauan-kauan ini yang menunjukkan Keimanan mereka dari para para nabi Para setikin Para syubhada Dan para seorang Membenci mereka adalah perbuatan Maksiat Bahkan bisa Yaitu kepada kufur Membenci para nabi Para putusan 100% Mereka dicintai Kemudian yang kedua Orang-orang yang Orang-orang yang dikenci dan disuruhi dengan kebencian dan kesusuhan yang berpulang Tanpa disertai kecintaan dan doa-doa Mereka adalah orang-orang kafir yang menurut Di dalam nikah Sede Kalimba 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 Orang-orang yang dicintai dari sisi dan dikenci dari sisi yang lain Maka terkumpul padanya kecintaan dan permusuhan Jadi berkumpul padanya al-mahabdhaq wal-buktu Kecintaan dan permusuhan Mereka adalah para pelaku yang siap dari kaum, anak-anak kaum ini, kesemua Mereka dicintai dari keimanan yang ada pada mereka Dan mereka dikencikan dari kemaksiatan mereka yang di bawah perusuhan dan keseluruhan Di dalam harga kemaksiatan Selama pelakunya istimewa Selama pelakunya nasib mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah maksiat Perbuatan yang telah orang-orang dilakukan Mereka tetap ditanggungi sebagai muslim Pelakunya siapa Dalam agama yang sepertinya sedang fasil Nah kecuali Pelakunya menghalalkan apa yang mereka lakukan Menghalalkan perbuatan maksiat Dalam agama ini mengatakan bahwa maksiat itu bukan perbuatan maksiat Itu halal Zina boleh Miras boleh Narkoba halal Nipu boleh Itu berarti menghalalkan apa yang Allah SWT Dalam kajian ini kita di selasa sungguh Ini termasuk pahidah yang kita sedang berkawal Dalam kumuliaan Alhamdulillah 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 Menghalalkan apa yang Allah haramkan Atau menghalalkan yang Allah haramkan Adalah termasuk perbuatan siri Karena yang punya hak untuk menghalalkan sesuatu Sebagaimana juga menghalalkan sesuatu Dalam Allah SWT Tidak ada manusia yang boleh Mengatakan menghalalkan Ini harap Terlalu berdasarkan Perkunci Berkali Kembali kepada masalah kita Yang ketiga ini adalah Orang yang berkumpul padanya Kecintaan dan kemungkinan Tidak boleh dicintai 100% Sebagaimana kita tidak boleh dibuji 100% Begitu juga pelaku bid'ah Bid'ah kedua Bid'ah kedua Satu Bid'ah Mufasifah Yang kedua Bid'ah Mukaftirah Bid'ah Mufasifah adalah Bid'ah yang Pelakunya dapat dibuji 100% Kepada perbuatan pasif Perbuatan pasif Yang kedua Bid'ah Mukaftirah Bid'ah Mukaftirah Bid'ah Mukaftirah Adalah Bid'ah yang pelakunya Dapat jadi Kita mendalam Bid'ah Mukaftirah Bid'ah Mukaftirah Berdo'a kepada selain Allah Bid'ah Mukaftirah Mukaftirah Bid'ah Mukaftirah Atau Mukaftirah Bid'ah Mukaftirah Dan berbahar dari mereka seperti yang mereka katakan tawari tentang pelaku masyarakat yang dikauh keseluruhan Maksudnya selain keseluruhan itu tidak seperti umpamanya Membunyai istirahat diri dan semuanya Kemudian kita ketip ke pendapat Syed Jimbas Maksudnya Mengenji ketika ditanyakan kepada beliau tentang bagaimana kita bersikap berkata pelaku masyarakat dan juga pelaku beka Dan menjeliti akhirnya sesuai dengan kadar beka Selama dan tidak sanggap kepada beka yang menggabungkan pelakunya Dan memuji Para pelaku maksiat Sesuai kata maksiatnya Kemudian Dan tetap mencintainya Karena Allah Sebatas Islamnya dan iman Karena Harusun na'udah mengatakan Bahwa pelaku Rusa-rusa besar Tidak haju Selama Dia tidak mengalamkan Perbuatan dosa Yang mereka lakukan Pelaku Dosa-rusa besar Tidak kafir Dan tidak Kekal di dalam merampak Selama mereka tidak Mengkakirkan Selama mereka tidak Menghalalkan perbuatan Masjid yang lakukan Bapak dan Ibu Allah Kemudian Ini yang kedua Yang ketiga Sekarang yang terdikaskan Tadi dalam Menjelaskan Surat Surat Al-Uzat Adalah orang-orang Yang dikunci Dan dikunci Dengan kebencian Dari pengusuhan Yang berbunyi sendiri pun Kita tidak boleh Menjelaskan Kecintaan Pertorongan Mereka Jelas Kafirnya Orang kafir Orang musrik Orang-orang munafik Orang-orang murtad Orang-orang tidak beragama Dan lain sebagainya Yang memikirkan Seperti Mereka Nah ini Dermatika Berkaitan dengan Al-Wala Wal-Wa'or Kemudian Membagi manusia Terus Berkasakan Al-Wala War-Wa'or Tersebut Demikian Tiba-tiba Mereka Pada Pagi Atau Sebelum Yang menempat Jadi Kita Menjelaskan Pertama Jemaah Yang lain Adapun Selasa Selasa Kemudian Selasa 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 Jemaah Kita Adalah Berkaikan Dengan Bikin Mu'amal Bikin Mu'amal Kita Masih Menjelaskan Tentang Mu'amal Dan Ahlu Kitab Secara Spesifik Kita Mengicarakan Tentang Sembelihan Sembelihan Ahlu Kitab Sembelihan Orang Yahudi Atau Orang Nasrani Itu Berkaitan Dengan Masalah Kesaharian Kita Kita Teman Sahabat Agamanya Nasrani Yahudi Kan Ya Ada ya Kalau Pemikiran Yahudi Sambal Tapi Kalau Tertulis Agama Yahudi Sambal Juga Tiga Tiga Kelompok Tiga Kelompok Nah Untuk Yang Memang Harus Dibenci Mutlak Mutlak Dibenci Bagaimana Hukumnya Dengan Mu'amal Atau Abarut Adegan Kalau Pendagang Kita Tidak Melakukan Dual Beli Dengan Orang Orang Kafir Sekalipun Orang Orang Yang Kafir Karena Itu Juga Dicontohkan Rasulullah Rasulullah Dan Rasulullah Kita Tahu Bahwa Rasulullah Ketika Melirikan Negara Islam Mandina Islam Pertama Di dunia Tidak Semua Yang Menjadi Mandina Orang Islam Ada Pemut Agama Lain Ada Yang Orang Musleh Rasulullah Dan Rasulullah Berkau Dibenci Mu'amal Dalam Mislim Berkaitan Dengan Masalah Jual Beli Dengan Orang Kafir Tidak Dilarang Kemudian Masalah Berkau Dan Mungkin Perlu Penjelasan Yang Mislim Sisi Tadi Kalau Kita Mislim Kalau Kita Mislim Sebaiknya Kalau Masih Ada Menurut Sesuatu Kalau Masih Ada Yang Muslim Lain Dibuat Kenapa Kita Tidak Memilih Kepada Orang Dan Ini Ada Dua Warung Satu Tulisannya Muslim Satu Tulisannya Kafir Yang Satu Warung Kafir Yang Satu Warung Muslim Ya Masa Kita Tergi Warung Kafir Hukum Gampang Karena Orang Islam Kita Beli Ada Toko Bangunan Muslim Muslim Kita Beli Disitu Kalau Dia Zakat Zakat Untuk Kita Umat Islam Kalau Membeli Di Warung Kafir Itu Apa Dia Misionaris Hukum Hukum Asalnya Memang Boleh Boleh Tidak Dilarang Tidak Dilarang Cuman Nanti Begini Beberapa Waktu Ada Fakur Dari Yusuf Kertawin Berlangun Boykot Kertawin Yabdi Nah Ini penting Beda Ini Ya Berkaitan Dengan Saudara-saudara Kita Keuntungan Yang Kita Berikan Kepada Orang-orang Dari Ternyata Mereka Tidak Lu Saudara-saudara Juga Mesti Membeli Membeli Orang-orang Dari Bata Dari Daftarnya Yang Dari Kita Jauh Dari Lalu Dijelaskan Lagi Rambu 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 Siapa yang bisa Barang-saudara Berlaku Saudara Kalimat ini kan kita bergiat Cuma cinta dan benci Ya Kalau kita mencintai dia Mungi Kita mungkin membantu Dan lain Sebagai Terus Kalau benci Apa Bantuan Apa 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 Senang Bisa Bisa Dibatuk Bantuan Kenapa Benci kita Kepada Mereka Bisa Kalau kita Cinta Sesuatu Terumur Kita Masih Membantu Membantu Semuanya Kalau kita Benci Tidak Boleh Dia besar Oh Tidak Boleh Membesarkan Bisa Mereka Karena Benci Tidak 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 Kalau Bisa Tidak Tidak Boleh Kita Wala Tidak Buah Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Menimu Orang Tidak Tidak Kita Jelaskan Pemaya Kita Jelaskan Prinsip Yang Dibangun Yang Dibuat Dekor Bawah Bawah Bahwa Hukum Itu Berlaku Pesimpunan Kita Tidak Melakukan seperti Tidak bersikap seperti orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Kalau mereka mengharapkan juga Tapi daripada orang-orang Yahudi Itu juga boleh Islam tidak seperti Islam membelakkan Semua Kita tidak boleh Menyakitkan Muslim Non-Muslim pun Kita tidak boleh Menyakitkan Muslim Menyakitkan Muslim Menyakitkan Muslim